Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan. Yang tertulis dalam kitab imamat 18 ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Tema firman kehidupan kita, orang percaya harus hidup menurut peraturan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah berbicara kepada Musa agar ia memperingati umatnya tidak hidup menuruti kebiasaan-kebiasaan di mana mereka dahulu tinggal. Jangan terbawa-bawa dengan kebiasaan di Mesir dan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di tanah kanan. Tuhan Allah menghendaki umatnya untuk mengubah perilaku hidup dan moralitasnya. Karena itu Allah sangat keras melarang umatnya untuk tidak mengikuti perilaku yang sudah berakar di tanah Mesir. Kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari Mesir dan kanan ini sungguh sebuah perilaku dan moral yang jelek dan sangat bobrok dan sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Kita bisa baca dalam bilangan 18 ayat 5 hingga ayat 24. Karena itu dalam firman kehidupan hari ini, Tuhan mengingatkan umatnya agar hidup melakukan peraturan Tuhan dan berpegang pada peraturannya. Alasannya sebab dialah Tuhan, Allah bagi umatnya. Pada ayat 30 dikatakan, Karena itu perintah Allah ini keras dan ketat menuntut perubahan perilaku umatnya yang sudah tidak wajar selama ini. Diperlukan suatu revolusi untuk mengubahnya. Sebuah jalan ketaatan yang tidak mudah untuk dilakukan. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika taat, maka mereka hidup. Inilah yang disampaikan oleh firman kehidupan kita hari ini. Tuhan Allah berfirman, Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Saya yakin bahwa kita semua berkeinginan untuk selalu hidup dalam peraturan Allah. Namun masalahnya adalah bagaimana kita dapat memahami ketetapan Allah di tengah riuhnya masalah hidup dan gaduhnya informasi sekitar kita. Sebagai orang yang percaya, kita juga hidup di tengah lingkungan masyarakat yang belum tentu seiman dengan kita. Budaya dan kebiasaan yang sangat berbeda dengan kita. Bahkan mungkin tren duniawi yang sedang merusak moral manusia saat ini. Termasuk dalam pernikahan. Semoga dengan menaati perintah Tuhan, kita dapat mengontrol diri agar hidup kita tidak ada yang menyimpang dari perintah Tuhan. Firman kehidupan kita mengingatkan agar kita hidup seturut dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kita. Sebab di dalam Kristus, umatnya diajak atau kita semua diajak menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Galatia 1 ayat 22 Jadi jelas bahwa orang-orang percaya itu hidupnya adalah seturut dengan peraturan dari Tuhan Allah kita. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Ya rela berkorban untuk mendebus umat manusia dari dosa dan maut. Sekalipun dia dihina, di fitnah. Tetapi dia rela mati di kayu salib demi keselamatan kita. Begitu besarnya kasihnya kepada kita manusia yang berdosa ini. Kristus adalah teladan sempurna buat kita. Salah satunya yakni hidup yang menjaga kekudusan. Itu berarti dengan tegas kita harus menolak moral yang brutal dan tidak beretika. Kita harus berani menolak kehidupan yang tidak benar. Karena kita sudah memiliki Allah yang mengasihi dan memberi pertolongan. Kristus adalah wujud kasih Allah terhadap dunia ini. Jadikan iman Kristen menjadi gaya hidup kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktifitas. Tetaplah semangat Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur Tuhan. Atas kebaikanmu yang menyertai dan memberikan kehidupan baru pada hari ini bagi kami. Terima kasih juga untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firmanmu tetap menguatkan dan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia ala Bapak dan persekutuan dengan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin.